Kita pengen bagaimana jalan tol ini, kalau ada tanah yang masih murah, pemerintah yang bangunin jalan ya. Jadi pemerintah yang bangunin jalan, bahkan kalau perlu exit tol baru kita bangun, tapi tanahnya masih murah sehingga industri bisa berlokasi di situ dengan lebih terjangkau. Ya ini luar biasa malam ini, saya dalam kunjungan ke Jawa Timur, dalam rangka menjadi Dewan Komisioner Diplomat Success Challenge. Dan saya tadi mewawancarain orang paling kaya di Surabaya, Crazy Rich Surabayan, Pak Hermanto Tanoko. Dan ini tidak kalah hebatnya, ini calon pemimpin masa depan, Dr. Emil Elistianto Dardak. Malam Pak Ogo. Selamat malam, hormat datang di kantor kami di Geradi. Untuk nggak nggak dipanggil Om. Kalau istri manggil Om, saya Arumi. Arumi tuh 5 tahun udah dengar saya. Karena temannya ayah. Saya adalah teman Pak Rudi Basin dulu. Katanya pertama kali Arumi masih kecil, pengalaman on screennya dari kita. Dulu namanya main di luar yuk. Sama anak saya dua, makanya dia hafal semua tadi. Tapi biar jiwa muda boleh saya mainnya Mas Helmi aja ya. Jangan panggil Om lah. Mas Helmi aja ya. Saya itu baca biodatanya Pak Wagup itu luar biasa ya. Gila, semua rekor pecah ya. Diploma umur 17 tahun, betul? Ya, D3 ya. Diploma of Commerce dari Melbourne Institute. Itu secara D3 kan? Ya, kalau di argue ada yang bilang D2, ada yang bilang D3. Karena untuk dapetin bachelor tambah 2 tahun. Kadang-kadang kan ukurannya D3 ke S1 kan tambah 2 tahun. Jadi banyak orang menyetarakan begitu. Dan PhD-nya di usia 22 tahun. Menjadi bupati 31. Ya, kayaknya terpilih pas. Wagup 34. Habis semua gitu. Apa sih rahasianya atau apa sih dibalik itu? Saya jujur dulu waktu saya sempat dapat beasiswa ke Singapura. Dan saat itu saya inspired karena baca buku tulisannya Almarhum Sumitra Jayoadikusumo. Ayahnya Pak Prabowo. Dia jadi PhD ekonomik kayaknya umur 26, 25 gitu ya. Atau bahkan 24 saya lupa. Dan saya bilang, wah saya ingin bisa jadi PhD yang muda. Seperti beliau waktu itu umur saya waktu baca itu mungkin masih 15 tahun atau 14. Saya determine akhirnya saat itu saya ingin ngambil jalur yang bisa bawa saya menjadi PhD di usia 2 atau 21 sih. Waktu itu 22 gitu. Dan tercapai gitu. Jadi segitu lamanya saya planning dari mulai saya 14, 15. Saya sadar bahwa kalau saya ikut education systemnya Singapura, gak akan tercapai. Karena dia jenjangnya setelah saya high school ada junior college lagi. Ada planningnya gitu. Makanya ke Australia. Makanya saya kemudian belajar sendiri ngambil SAT. Jadi saya ngerasa ini yang saya lakukan ini kombinasi antara diligence and tactic ya. Karena waktu itu cita-cita saya udah jelas. Saya pokoknya harus jadi maka saya harus ngatur every detail. Jadi waktu itu saya selesai Desember 2000, saya ngambil SAT-2. Karena SAT-1 itu kan ada di Amerika untuk masuk ke universiti. Ada SAT-2 udah subject specific, physics, maths, dan apa. Nah SAT-2 ini lebih advance lagi kayak ID lah. Oke. Nah saya belajar sendiri di library untuk ujian itu. Nah itu kemudian saya pakai sebagai bekal mencoba mendaftar ke universiti-universiti. Nah salah satunya waktu itu yang saya incer ada universiti namanya, afiliasinya Deacon di Melbourne, namanya Melbourne Institute of Business. Tapi mereka belum menerima saya. Karena menurut mereka harusnya saya ambil program foundation dulu selama paling cepat setengah tahun. Paling cepat. Nah tapi saya nggak habis akal juga. Kemudian saya coba apply ke Amerika, ke Indiana University. Indiana University, oke. Ngambil engineering, diterima dengan nilai saya. Saya harus aku nilai saya nggak marvelous, tapi bisa lah udah buat saya masuk. Karena saya ngebut tiga bulan kan. Belajar sendiri di library. Kemudian dengan bekal acceptance letter itu, di pameran yang sama ada education, admission office sama, saya datang ke afiliasinya Melbourne, Perth Institute of Queensland. Perth kayaknya, Perth Institute of Business. Dia terima karena saya bilang, saya udah diterima di Amerika. Anda bisa terima saya nggak? Terima. Nah dari situ saya bawa admissionnya ke MIBT itu. Oh ya sudah kalau gitu Anda langsung masuk ke universiti. Jadi gitu caranya kita kombinasi antara diligence kita belajar, tapi juga harus punya taktik kalau nggak diterima, apa rute yang kita ambil supaya bisa loncat. S3-nya kan yang di Yengy Pak, Asia Positik. Nah kalau S3, saya memang waktu itu, karena kuliah saya mulainya di awal tahun, itu saya nggak bisa tuh ambil, kalau mau ngejatarin nggak bisa ambil misalnya Amerika. Karena Amerika tuh fall and trust. Fall and trust. Sedangkan saya selesainnya di bulan-bulan Desember Januari. Saya bisa boros tiga perempat tahun kalau gitu. Nah Jepang ada double admission. Kampus namanya di Sumekan Asia Pacific University. Di situlah kemudian dia ada beasiswa, dan menawarkan PhD dua tahun. Akhirnya saya memutuskan ngambil master di situ, ngambil master satu tahun, terus saya apply PhD. Kebetulan waktu itu setelah dari MIBT, saya lanjut ke twinning program. Twinning program yang... Twinning itu yang di Inggris ya? Dengan Inggris. Nah salah satu tokoh pendidikan yang menggarakan itu satu kampung halaman dengan Mas Elmi. Bu Kemala. Oh Bu Kemala. Universitas Kemala Motik. Saya unggul, IEU University. Nah dia bikin program dengan University of Wales, semuanya diegzamin di sana. Nah saya ikut itu, kemudian dapet, Alhamdulillah first class honors. First class honors itu jadi basis untuk saya apply S3 di Jepang. Cuman gak boleh juga di Jepang itu ternyata. Karena mereka baru sadar saya masuk umur 19 tahun S2, kemudian. Baru tahu mereka kemudian. Baru tahu akhirnya. Dari kemudian ini siapa ini kok belum. Ya sudah, Anda di tim S3 tapi gak boleh loncat. S2-nya selesaiin. Akhirnya saya kebut lah. Terus selesai dan saya lakukan sampai waktu itu saya sudah injury time. Kalau lewat dari itu bisa-bisa saya gak tercapai target 22 tahun S3. Saya kena demam berdarah pas mau sidang. Oh iya? Sidang PhD-nya? Iya. Saya baru dari Indonesia karena saya nyambi kerja di World Bank waktu itu. Begitu nyampe di sana, saya tiba-tiba sakit. Dan orang Jepang gak ada yang tahu. Saya juga gak tahu bahwa saya sakit demam berdarah. Jadi dibawa ke rumah sakit, dia diagnosa. Dia bilang, blood disease katanya. Saya bilang, mati nih kayaknya saya. Ini blood disease kok serem banget. Dan memang kan demam berdarah lemes sekali ya. Tapi teman-teman saya bilang gimana? Enggak, pokoknya saya tetap harus sidang. Saya gak mau, saya gak mau gitu. Sudah, tetap. Ya sudah, akhirnya saya defense di rumah sakit. Pakai audio conference. Jadi examinernya datang. Wow. Iya. Dan begitu lulus. Begitu lulus. Berlahan-lahan, membahai kiri, kayaknya juga ada efek ini. Ada sugesting. Tapi itu perjuangannya untuk. Pokoknya dari saya masih usia 14, saya udah bilang, pokoknya saya harus bisa attain itu. Dan semua aja membuat Emil begitu tuh. Sorry ya, saya pagi ini aja. Ini pona aja ini. Faktor ayah kah? Enggak. Enggak juga? Benernya. Dia memang PhD. Dia PhD. Tapi dia gak pernah bilang kamu harus PhD paling muda. Nah, gak ada. Bahkan, waktu saya diterima PhD, saya telpon dia. Pas saya dapet beasiswa. Kan beasiswa, kalau bayar sendiri berat kan. Dapet beasiswa full tuition fee-nya. Enggak usah bayar lagi untuk S3. Saya telpon dia. Ini saya dapet full scholarship, Pak. Pak, itu nelponnya dari mana? Dari Jepang. Dari Jepang? Uh, dari Jepang. Ngasih kabar. Ngasih kabar. Karena saya udah S2 di sana. S2 di sana. Tapi saya minta ke S3 dan dapet scholarship. Terus apa kata dia? Terus kata ayah saya, Oh, selamat. Tapi kalau mau nyantai aja, juga gak apa-apa loh. Kayaknya dia takut saya. Takut saya stress. Over ya? Over. Dia takut saya over. Dan dia takut dia yang menyebabkan itu. Karena kan memang dia academic oriented. Iya, iya. Semua orang tahu. Ada cerita lucu banget. Soalnya dulu saya punya temen. Namanya anak SMP kan sukanya main game. Nah, temen saya ke rumah. Saya gak akan dibut nama. Nanti saya dituntut sama temen saya. Jadi, saya ingat rumah saya ini tangga. Ini meja makan. Terus saya datang ke bapak saya. Temen saya di belakang. Pak, kenapa? Enggak, ini ulangannya dapat enam. Terus bapak saya dengan nyantai. Kenapa gak empat aja sekalian? Oh, iya? Terus temen saya yang di belakang. Waduh, saya empat katanya. Enggak, tapi segitunya maksudnya. Beliau sebenarnya sangat suportif. Buktinya beliau teknik sipil. Tapi saya boleh ngambil jurusan apa aja yang saya... Enggak harus ngikutin dia. Suka enggak. Waktu itu udah dirjen atau udah woman? Waktu saya dapat beasiswa itu, dia masih... Dirjen? Belum, dirjen aja belum. Dia masih kepala biro kayaknya. SLO 2? Iya. Jadi tiba-tiba saya berangkat terus jadi dirjen. Terus jadi dirjen saya di Jepang. Begitu Pak Wagup, wah PhD di usia 22 tahun? Si bapak ngomong apa? Iya, gak ngomong apa-apa sih. Cuma seneng aja. Gak ada something spesifik ya. Maksudnya ya seneng gitu. Tapi gak spesifik karena mungkin sudah di planning gitu. Dan waktu itu yang kebetulan mendampingi saya graduation ibu saya. Karena kesibukan bapak yang luar biasa. Luar biasa. Ibu yang berangkat ke sana gitu. Mama yang lebih banyak ada faktor emosi ya? Iya, itu salah satunya. Beliau selalu motivasi. Jadi dulu selalu ngasih tahu bagaimana akademik itu sangat penting. Pendidikan itu istilahnya kunci untuk bisa... Sukses. Sukses itu tetap education gitu. Dan bagaimana ayah saya dulu teman-temannya misalnya, mohon maaf kadang-kadang, kan lebih enak jadi PIMPRO ya. Pimpinan proyek gitu. Tapi bapak malah milih kerja gitu. Apa, milih sekolah di Australia. Di saat dia sebenarnya bisa gitu menjadi... Itu dari sisi welfare lebih baik lah tentu. Tapi beliau malah milih sekolah gitu. Dan you will reap the benefit later. Makanya saya bisa dapat beasiswa ASEAN, Singapura. Yang motivasi ibu saya. Tapi gak pernah nyuruh saya gitu. Cuma ngasih cerita ini bisa begini, ini bisa begini. Saya sendiri yang memutuskan. Oh saya juga mau saya apply beasiswa Singapura itu. Kalau sepengetahuan saya ya, kecuali yang outstanding melakukan lompatan-lompatan. Kalau ngeliat ini kan ngeliatin, aku kan normal ya. Cuma melakukan taktik ya. Kayaknya kehilangan, apa, sekian bulan aja gak mau gitu ya. Wah tidak ada bulan yang terbuang. Ini termasuk lulusan yang paling cepat PhD ya, 22 tahun. Di sana ya. Di sana ya, itu juga waktu itu Dubes Jepang datang ke kampusnya nyampaikan bahwa ini, ini paling, paling cepat. The fastest graduate. Fastest dan youngest gitu jadi. Ya, the fastest and youngest juga. Itu betul. Tapi memang ada consequence. Karena sebenarnya ideally saya pengen gitu ngerasain sekolah misalnya di Harvard atau Oxford. Tapi mereka gak mungkin karena waktu dan apa. Karena buat saya speed is number one. Tapi harus credible university tetap ya. Akhirnya saya ngambil lagi loh S2. S2 di Oxford. Di Oxford. For the sake of having the experience of studying. Major yang sama? Di major. Different major. Saya ambil business school kalau itu. Kalau kemarin tuh. Business school yang di PhD kan ekonomi. Di PhD ekonomi yang benar-benar kuantitatif. Oke. Jadi regional economics banyak sekali menggunakan trigonometri dan segala macam untuk menentukan spasial. Jadi saya percaya bahwa ekonomi kan selalu bicara persamaan. Oke. Gimana ini. Tapi sebenarnya dimana kita berada tuh penting. Lokasi. Jadi makanya akhirnya larinya saya ke regional planning. Kemudian ke regional planning dan ke infrastruktur akhirnya. Kok pulang-pulang kerja di Ogilvy itu apa ceritanya sih? Boleh saya ini sedikit klarifikasi. Saya justru di Ogilvy-nya waktu nyambi kuliah. Winning program. Jadi apa? Jadi sebelum ngambil program justru. Sebelum waktu saya masih kuliah. Saya nyambi jadi media analysis. Media analysis. Di Ogilvy. Jadi yang penting modalnya bisa cepat melakukan summary dan bahasa Inggrisnya bagus. Nah itu saya pakai buat tambahan pengalaman juga. Dan setelah sekitar satu tahunan saya coba cari pengalaman di World Bank. Sebagai intern di World Bank. Jadi itu pengalaman. Tapi pengalaman di Ogilvy menarik. Karena waktu itu kita analyze kompetitor, industry, dan branding corporate. Salah satunya waktu itu ini terbuka sih. Semua orang juga tahu. Ford misalnya. Saat itu Ford ingin mencoba merubah image-nya dari mobil taksi. Oke. Dari banyak dipakai taksi. Makanya dia akhirnya bikin double cabin ranger kan terus gitu. Nah proses rebrandingnya itulah yang kemudian didampingi. Dan saya ngikutin media analysis bagaimana dia bilang every column inch matters gitu di PR gitu. Jadi disitu saya belajar mengenai PR, corporate PR juga gitu. Terus juga akhirnya menjadi vice president dari semua BUMN. Betul ya? Ya. Nah itu berjalan panjang perjalanannya. Saya, yang tadi saya sempat cerita di acara diplomat sukses itu. Saya waktu itu, jadi tahun 2008, semua lagi gila, apa, lagi tertarik bikin private equity. Private equity, P.I. P.I. Nah saya waktu itu di World Bank, itu ditawarin karena kita berhasil, jadi waktu di World Bank itu saya sebenarnya anak bawang tadinya. Jadi bos saya namanya Migara Jaya Wardina, anak gubernur Central Bank Sri Lanka dan dia lusuhan Harvard, jago lah ikut yang profesional, kayak MT manajemen trainingnya World Bank. Jadi dia muda tapi hebat gitu. Nah dia cuma bilang, ini si Emil baru selesai S3, udah mau selesai S3 waktu itu kan, jadi lagi nunggu sidang. Nah, sayang kalau nggak diambil karena pernah ketemu waktu saya jadi konsultan gitu. Padahal dia udah ada satu orang jago lah, namanya Sati yang sempat di Endeavor, sempat jadi staff pri-nya Pak Gita Priawan juga dulu di BKPM. Kemudian ada dari Amerika. Nah, ini dua ini yang diandalkan gitu. Saya tapi udahlah, toh ratenya belum tinggi, tapi lumayan ya what can you lose gitu. Tapi tiba-tiba si Sati ini dianggap jadi assistant country director-nya World Bank. Yang satu ini doesn't work out lah, personally, sehingga dia balik. Terus bos saya ini harus balik ke Washington. Jadi dari anak bawang, dalam waktu enam bulan, saya jadi satu-satunya orang on the ground yang ngurusin energy portfolio-nya World Bank di Indonesia. Di Indonesia. Umur berapa itu? Umur 23. Dan akhirnya, tapi pokoknya kita tuh udah, waktu itu PLN masih dirutnya Pak Edi Widiono ya. Kemudian saya itu untuk bisa ngegolein satu proyek ada apa, apa, apacisokan hydropower itu, ya saya harus kenal. Mulai dari staff, supervisor, manajernya, sampai ke direkturnya, sampai sekretaris direkturnya. Karena itu yang paling penting untuk ngatur appointment. Nah, kita harus bisa nyusur dari segala level. Dan begitu itu goal, akhirnya saya diminta jadi staff World Bank. Tapi saya lebih tertarik ke P.I. Akhirnya saya bilang, enggak deh. Tapi begitu masuk P.I. terjadi subprime mortgage crisis. Berat 2008. Nah, dari situ, tapi kemudian saya akhirnya dikasih dua kerjaan oleh perusahaan saya bergari P.I. jadi advisory. Satu, ngurusin pendirian IIF, Indonesian University Finance. Saya juga ikut ditarik lagi oleh World Bank untuk jadi konsultan lagi, nerusin proyek-proyek itu. Nah, dari situlah akhirnya setelah berdiri semuanya selesai, saya diminta bantu penjaminan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan. Karena mereka mau menjamin proyek-proyek infrastruktur termasuk PLTU di Batang. Yang dua kali seribu megawatt nilainya sekitar 4 bilion US dollar. 4 bilion US dollar? 4 bilion US dollar. 60 triliun. Dan itu perlu di-backup dengan appraisal yang solid. Nah, jadi kita harus deal dengan standard and poor misalnya, meyakinkan mereka proyek ratingnya ini oke gitu. Karena ini Kementerian Keuangan ingin menjamin proyek seperti itu. Dan kita nyari referensi ke MIGA di Washington DC, metode apa yang kita pakai. Dan Alhamdulillah hari ini penjaminan sudah menjamin pala paring. Sebelum saya masuk politik, itu proyek terakhir saya sama Pak Rudiantara. Ya Pak Rudiantara. Pala paring, tapi pakai konsep PPP. Government membayar for availability payment. Jadi katanya Pak Rudiantara, oke masalahnya bukan duitnya. Tapi saya nggak berani belanja, ngoperate terus salah. Jadi saya mau bayar servicenya aja. Akhirnya kita structure availability payment. Dan sekarang udah terbangun. Pala paring timur. Jadi itu pengalaman di penjaminan. Kalau saya ngeliat itu tuh, kalau gue tuh nggak tertarik tuh masuk ke politik gitu. Ini kalau lanjut, saya nggak tahu jadi CEO apa gitu. Kok ngucuk-ngucuk gitu, nyalon bupati gitu. Bupati terenggalek lagi ya, jauh banget dari Jakarta ya. Apa sih? What make you gitu? Apa ya? Saya sebenarnya nggak kepikiran tadinya juga gitu. Jadi, apa, cuman bahkan dulu bayangan saya, kalau takdir membawa saya ke government, mungkin saya jadi kayak ayah saya lah gitu ya. Masuk kabinet atas dasar profesionalisme lah gitu ya. Kan banyak juga tuh Pak Tanri Abeng gitu bisa masuk ke kabinet dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba, dan pilkada itu bukan jalur yang kita bayangkan. Cuman kita harus akui gitu, emergence-nya Pak Jokowi, kemudian Pak Ridwan Kamil, Kang Bima Arya, itu memberi inspirasi gitu. Bahwa ternyata khususnya Bima Arya, Ridwan Kamil, Pak Dhani Pomanto di Makassar, kayak menang ya akhirnya ya. Dhani Pomanto menang, Wali Kota ini menang lagi. Saya nggak ikutin antara. Nah, itu latar belakang mereka kayak Kang Ridwan Kamil arsitek. Arsitek, ya. Dari Berkeley. Pak Ridwan Kamil dosen, walaupun aktif di PAN, tapi dosen, lebih banyak dosennya. Di Marya. Di Paramadina. Lulusan dokter ENU, terus Pak Dhani Pomanto konsultan arkitektur juga. Tapi bisa gitu, masuk di dalam pilihan. Nah, mungkin dulu yang kesempatan itu tertutup, terbuka. Ada figur-figur yang mulai diminati oleh masyarakat juga. Nah, saya dikontak. Jadi, sebenarnya, nih, sebenarnya, almarhum, Papa, Pak Rudy, sama Arumi itu kan tinggalnya di Cinere. Cinere, masuk Depok. Nah, waktu itu saya penasaran gitu. Kayaknya kan urban planner. Saya bilang, Jakarta kalau begini terus, ini nggak bakal bisa kompetitif. Karena monocentric. Semua tuh mau ke Jakarta semua. Nah, kita harus bikin polisentric. Harus ada center-center yang baru. Di luar itu. Depok harusnya bisa. Nah, tapi kita sadar bahwa apart from physical structure, ada juga social structure yang harus dibangun. Maka saya ngajak teman-teman bikin urban civic movement sama anak-anak Depok. Ternyata konsep yang saya bikin itu sama teman-teman, mereka lagi nyari figur. Karena mau pilihan wali kota Depok. Nah, saya justru didorong suruh maju sama teman-teman di wali kota Depok. Karena mereka pengen lihat Bimaria, terus ngelihat hati war kamir. Amir, ayo yang sini Emil Dardak. Lagian juga mungkin ya, ini saya berpikir mawas diri. Mungkin juga orang menganggap modal yang saya baik maju itu adalah istri lah. Artinya istri sudah cukup dikenal. Minimal nggak mulai dari nol lah gitu. Jadi, dia nggak pernah ngomong gitu sih ke saya. Mungkin nggak enak sama saya kalau ngomong. Tapi saya pun menyadari jangan-jangan itu pertimbangannya. Tapi, saya udah mulai eksplor dan ada satu partai yang cukup besar gitu. Berproses dan kami masuk ke shortlist gitu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saya dikontak oleh orang-orang Tenggalek gitu. Mereka mencari figur gitu, putra daerah untuk memimpin Tenggalek. Awalnya saya bilang, waduh saya nih urban planner. Saya tahu apa memimpin kabupaten, memimpin desa. Tapi saya baru ingat loh, saya kan PhD-nya kan mengenai rural towns. Bagaimana orang desa itu nggak bisa diasumsikan mereka akan nyaman tinggal tanpa urban amenities. Mereka perlu. Tapi nggak mungkin di setiap desa dibikin. Maka kita harus bikin kayak kota kecamatan. Terinspirasi kecamatan Ampel di Boyolali. Itu sebenarnya dia punya kayak kota kecamatan gitu. Yang cukup ada amenitiesnya ada gitu. Apakah itu banking, apa gitu sekolah, kesehatan. Nah tinggal bagaimana dia lokasinya strategik dari pusat-pusat produksi. Nah akhirnya saya lihat, oh Tenggalek bisa. Kedua, saya pernah berpikir bikin koridor Jogja ke Malang. Karena Indonesia majunya di utara semua. Tapi selatannya nggak yang ada ke Samudera India. Padahal ada Jogja di selatan, ada Malang. Nah kalau dikoneknya dari pesisir, bukan dari jalur tengah. Nah sekarang kan lewat Solo dulu melambung, baru ke Belita. Kalau lewat pesisir, itu bisa jadi koridor. Koridor maritim selatan yang bisa membuat wajah kita di Samudera India lebih bagus gitu. Nah karena motivasi itu akhirnya, saya tertarik, saya nanya Arumi. Saya nanya Arumi, gimana? Ya kalau masuk politik kan dunianya keras ya. Kalau dunianya keras, gitu ya. Apa nggak lebih rewarding ngabdi buat masyarakat perdesaan gitu. Kata Arumi? Kata Arumi. Oh why is you get serious ya? Terus abis itu yang ngomong gitu juga ibu saya, sama eyang saya yang di Tenggalek. Jadi ada tiga wanita penting. Ini bapak yang dari Tenggalek tuh ya? Bapak, bapak tuh lahir sampai SMA di Tenggalek baru masuk ITB. Jadi gitu ceritanya. Sampai kemudian akhirnya tapi saya belum keluar. Saya, bupatinya juga datang ke saya. Pak Bupatinya bilang, Anda harus ngelanjutin legasi saya. Akhirnya ya sudah, diskusi, yuk coba yuk. Weekend saya terbang ke sana, ternyata akhirnya berulang terus. Setiap weekend, saya sore Jumat, saya ngejar pesawat terakhir. Naik mobil, belum ada tol kayak sekarang. Ketenggalek bisa lima jam, empat jam. Empat jam saya berkegiatan, terus ngejar lagi first flight Senin pagi. Senin subuh, langsung ngantor. Masih kerja tuh ya? Iya, itu saya lakukan. Masih kerja di penjaminan. Jadi saya weekend hilang tuh. Dan pengorbanan keluarga tuh, gak pernah ketul saya. Weekend. Tapi dalam waktu beberapa, mungkin dua bulan. Mas Burhanuddin Muh tadi, kemudian nyurve. Oke. Saya waktu itu udah bilang, kalau surveinya gak oke. Saya akan gak jadi. Karena saya ini gak mau maksain. Tapi kalau bagus banget, oke lah. Harapan saya jelas. Karena orang kayaknya tuh, responnya juga kayaknya oke lah gitu kan. Namanya jadi politik orang di depan kita kan. Ngomongnya, bagus pasti menang pak gitu kan. Tapi kan, ini udah mutlak, Anda lebih bagus gitu. Tapi saya pengen lihat survei. Saya pengen ngomong gitu. Pokoknya udah lah ya, gak ada harapan ya. Bye-bye saya lanjut lagi. Karena saya baru dipromot sama Bu Dirut. Saya jadi Chief Business Development lah gitu. Langsung reportnya ke CEO gitu. Tapi kemudian, jadi waktu itu masih agak-agak dilematis sebenernya gitu. Maju gak? Nah, hasil surveinya loh. Itu jawaban Allah tuh bener-bener. Berapa-berapa? Jadi saya tuh masih kalah dari incumbent wakil. Masih kalah. Kan wakilnya loh deh. Wakil bupatinya loh. Karena bupatinya udah dua kali. Saya masih kalah. Tapi saya tanya Kang Muar gimana? Wah, Anda bisa menang. Bagus sekali kan sepenangnya. Kenapa? Karena tingkat popularitasnya wakil bupati sudah 90% lebih. Tapi elektabilitasnya masih within margin error sama kamu gitu, sama saya. Oh tipis kan? Sedangkan saya tingkat popularitasnya jauh lebih kecil. Hanya 30-an persen. Belum dikenal. Tapi elektabilitas 20-an persen udah. Jadi nearly 70% orang kenal kamu milih kamu. Tinggal gimana meningkatkan pengenalan. Jadi ini belum tentu menang. Ini potensi menang, potensi. Tapi belum pasti menang. Belum pasti. Wah, maju apa enggak nih saya bilang gitu kan. Ini jawabannya masih nanggung-nanggung nih. Saya nggak punya alasan untuk pull out. Tapi di sisi lain, stay on masih ada resiko. Tapi yaudah saya lanjutin dan harus resign. Itu keputusan besar. Karena dari jalur profesional di World Bank, di Financial Institution. Kayaknya kan orang selalu memandang masuk ke politik itu sesuatu yang alergi ya gitu. Jadi kalau buat saya agak khawatir. Tapi akhirnya firm mantep karena keluarga mendukung. Yaudah akhirnya saya maju. Kalau one day mungkin tahun depan gitu saya mau cerita sedikit cerita-cerita politiknya. Personally banyak cerita seru di balik perjalanan yang terenggalek. Karena akhirnya kita bertemu dengan elit-elit politik. Terus sempat disuruh maju di sini, di sini. Tapi tetap akhirnya di terenggalek. Dan menang. Telak. Ya, kami bersyukur. Kami saya diusung tujuh partai. Waktu itu. Jadi dulu kan ada KMP, ada KIH ya. Itu nggak ada isi lagi tuh. Di koalisi kita tuh. Cair. Ada cair. Ada PAN dan Gerindra. Ada PDIP, Golkar. Ada Demokrat juga yang tengah-tengah. Ada semua. Tujuh partai. Jadi mungkin karena melihat tren yang baik, kita juga melakukan komunikasi politik yang baik. Istilahnya cair lah gitu ya. Alhamdulillah dapat dukungan. Yang gila wakilnya umur 25 ya? Iya. Dan baru menang ini kayaknya. Oh dia ngelanjutin? Dia ngelanjutin. Calon bupatinya 31. Betul ya? 30 lah gitu ya. Waktunya alon ya? Wakilnya 25. 25. Jadi itu barangkali pasangan paling muda ya? Yang pernah nyalon dalam sejarah. Iya kalau pasangan paling muda ya. Dan menang. Dan menang. Ya Alhamdulillah. Dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus ternyata berlanjut ke provinsi. Dengan drama-drama juga lah. Wah lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Sampai keluar partai. Masa dibahas. Tapi kata kuncinya ini. Ya bahwa apa? Kita tetap menjaga silaturahmi. Kalau bahasa Inggrisnya, we don't want to burn bridges lah gitu. Yes. Saya ingin menyampaikan saja. Yes. Tujuh partai yang mengusung waktu di Trenggalek. Dari tujuh itu, lima masih bersama saya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dengan Bukoviva gitu. Yang lama ribu Bukoviva? Atau dijodohin partai? Ada cerita depan layar, ada cerita belakang layar. Yang di depan aja ada. Yang di depan layar. Ya intinya Bukoviva punya tokoh-tokoh yang beliau hormati. Dan tokoh yang beliau hormati juga. Bukoviva sendiri juga tentunya final decision maker. Saya ingin mengatakan, kadang-kadang dalam politik itu nasib lebih penting daripada, bukan lebih penting, saya ulangi. Harus saya ralat. Nasib itu kadang-kadang, jadi kita tidak bisa menjudge apakah winner is always the best competence dan sebagainya. Saya selalu mau sendiri bahwa banyak orang yang senior dan berprestasi dan bagus gitu ya. Tetapi takdirnya aja yang kebetulan ke kita gitu. Jadi, karena Jawa Timur gudangnya lah pemimpin-pemimpin hebat gitu. Tapi kondisinya memang untuk Bukoviva, kalau mau menang waktu itu, itu kata kuncinya satu Mataraman, dua milenial. Milenial. Tiga nasionalis. Pak Wagup yang ngambil yang nomor dua, nomor tiga. Dan tiga nasionalis. Karena beliau sudah agak misli dianggapnya, ini minta yang nasionalis. Nasionalis, milenial, Mataraman. Dapat semua. Mataraman biasanya cenderung nasionalis juga sih gitu. Mataraman itu artinya wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi, Kediri, Madiun, Ponorogo. Tergalek itu di mana? Tergalek ke Mataraman. Tergalek itu kan tetangganya Ponorogo. Sama Kediri, dulu ngagung. Dapatnya cakep lagi, pintar lagi. Istrinya artis lagi. Jadi, kita itu takdir. Saya yakin, ya kebetulan aja memang suratannya ke kami, Bu Kofifa, memberikan kesempatan itu. Oke. Tapi satu yang paling penting. Dulu sih waktu undang-undang, saya pertama kali maju 2015, undang-undang itu kalau mau maju ke gubernur, kundurin diri. Harus mundur. Tiba-tiba setelah jadi, undang-undang ini diubah. Cuti. Kalau di wilayah yang sama. Kejuali saya maju Jakarta, saya mundur. Tapi di Jawa Timur, cuti. Cuti. Nah, kadang-kadang orang bilang loh, cuti nggak fair dong. Artinya kalah menang, kalah juga masih jadi bupati. Iya, tapi di satu sisi ada dua hal yang sangat signifikan untuk Jawa Timur. Pak Dekarwo itu baru selesai 2019-an. Sedangkan Pilgrup-nya ini pertengahan 2018, kampanye-nya artinya awal tahun. Antara terpilih sampai dilantik itu masih ada waktu yang panjang. Karena ini cuti, setelah terpilih saya masih bisa kerja dengan durasi yang sangat panjang di Trenggalek, baru saya pindah ke Jawa Timur. Jadi masih ada lah, nggak tinggal gelanggang colong pelayu gitu istilahnya ya. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah milih saya di Trenggalek sebagai bupati. Terus saya bilang, udah ya saya lepas ini, tapi saya ngejar sesuatu yang tidak pasti. Kan kayaknya tuh, kok Anda mengejar sesuatu yang tidak pasti ya dan melepas ini. Tapi kalau cuti, kan dia nggak melepas sebenarnya gitu. Dan karena di wilayah yang sama, harusnya kan kita ikut membangun gitu. Jadi dua alasan ini yang kemudian, kalau oke lah personal hati siapa yang tahu. Tapi minimal publik bisa menerima jawaban itu. Terpilih jadi wagup umur 34, betul ya? Iya, 34. 34. Dan itu juga wagup termuda? Jadi saya ulang tahun sebulan sebelum pilihan, tapi waktu daftar tuh 33. 33. Jadi dibilang gendeng waktu itu ini. 33 memang. 33. Tapi ya saya salut pada buku Ofiva. Dan partai, semua partai yang mengusung yang berani. Dan ibu Ofiva itu ya, I know her well gitu. Dan itu kan udah dua kali gagal ya, betul ya? Iya. Dua kali gagal. Dan dia meninggalkan kursi menteri loh. Iya. Menteri Sosial. Yang kadang-kadang bilang, ah enak kan jadi menteri dong. Daripada jadi, apa, cagup yang harus berperang. Dan mohon maaf gitu, melihat kinerjanya waktu jadi menteri sosial. Kemungkinan kalau Pak Jokowi jadi lagi, beliau jadi menteri lagi, adalah. Oh iya. Cukup baik lah gitu ya. Cukup baik lah. Untuk jadi menteri lagi. Cukup baik. Makanya jadi pengorbanannya besar banget gitu. Saya juga gak habis pikir. Jadi waktu saya ditawarin, Ibu Ofiva ketemu kita pertama kali gitu. Sebenarnya saya hanya ketemu dua kali. Satu kali. Waktu ditawarin kedua kalinya, tiba-tiba kita nerima rekom dari Pak SBY. Jadi kedua. Jadi antara pertama dan kedua panjang sekali. Saking dinamikanya tinggi, gak pernah ketemu. Nah pas pertama ketemu, Ibu ngomong lah gitu. Ya ada tokoh yang beliau hormati yang selalu nanya-nanya soal siapa wakilnya, Bu. Gubernur nanti gitu. Terus kata beliau mungkin tokoh itu akan menghubungi Pak Bupati gitu. Respon pertama saya nanya ke beliau, Bu beneran maju, Bu. Gak percaya saya. Gak percaya. Iya. Masih menteri ya? Menteri maju gitu. Menteri mau maju gitu. Tapi ya sudah kalau. Dan beliau cuma senyum-senyum aja. Biasa kan kenal Bu Kofi Fah. Beliau dengan diplomatis ya senyum gitu. Jadi, wah saya bilang, Bu kalau Ibu maju, saya juga harus mendukung Ibu. Terlepas saya jadi wakil apa enggak. Kenapa? Begitu karena waktu saya maju Bupati, kebetulan kan muslimat NU ini kan sangat kuat. Kakek kan apa, GNU kan? GNU. Tetapi karena saya tidak diusung partai yang dianggap dekat dengan NU, maka muslimat ini waktu itu dianggap katanya otomatis kelawan. Dan itu cukup bersignifikan dampaknya. Nah, saya minta izin ketemu Buko Viva hanya untuk menetralisir bahwa muslimat ini tidak berafiliasi. Bebas. Pilih aja sesuai hati nurani. Beliau menteri sosial, saya calon Bupati. Saya enggak minta endorsement, saya cuma minta ketemu aja supaya bisa clear. Diterima loh, ketemu dikediri. Sudah, sudah dianggap sebagai sebuah dukungan. Jadi, bagi saya, saya punya utang. Saya punya, saya punya apa, ya utang budi. Itu utang budi pada Buko Viva. Dan terjadilah, dua tahunnya lo dilantik. Dan yang menarik perhatian, Ibu Wagup. Dengan kebaya putih-putih, tergalek. Ibu Arubi Basin menjadi Ibu... Menjadi ketua PKK. Menjadi ketua PKK, iya. Dalam usia 24 tahun dong, ya? Waktu itu 24 tahun, iya. 24 tahun, betul. Dan perform, ya? Ya, saya kaget juga bagaimana dia bisa menikmati, tapi enggak kemudian berubah. Masih ceria, kadang-kadang ceplos-ceplos. Apa, kadang-kadang ya bisa spontan, gitu ya. Kelihatan masih mudanya, tapi tetap bisa bertang jawab, gitu. Oh, gue. Saya kan juga pernah nyalon jadi Wagup, nih. Walaupun gagal, ya. Kalah cuma 1%. Itu maksud saya takdir juga. Oh, kan. Karena kalau kompetensi, enggak ada yang lakukan. Saya tidak ditakdirkan untuk jadi kepala daerah. Ya, saya juga. Dan saya selalu, enggak pernah baper juga, ya kan. Saya selalu bilang, Allah punya rencana yang berbeda ke saya. Wagup itu kan ban serep, kan. Ini, ya kan selalu belum begitu, ya. Kadang-kadang memang ada Wagup yang enggak dipakai, kok, sama gubernurnya. Tapi ini kayaknya mesra sekali, ya, pembagian tugas dengan Ibu Afifah. Ya, jadi saya, karena saya mungkin juga pernah jadi bupati, gitu ya. Saya bisa membayangkan bagaimana beliau tentu harus, apa, di-help accountable untuk seluruh yang terjadi di provinsi ini. Dan ini provinsi besar. Enggak ada yang katakanlah untuk urusan ini saya enggak bisa di-help accountable. Beliau akan accountable. Maka, enggak ada ceritanya beliau enggak. Kemudian saya bisa melakukan sesuatu, tapi enggak ini. Tetapi, disitulah ritmenya. Makanya kalau ditanya pembagian tugasnya bagaimana? Enggak ada sih, saya siap kapan saja dibutuhkan beliau. Dan kalau kata Joe Biden, sekarang kan istilahnya, I want to be the last man in the room when you make important decision, gitu. Jadi, kalau kata Joe Biden, waktu jadi VP-nya Obama, gitu. Ya, mirip-mirip lah. Artinya bahwa yang penting, saya selalu ngatakan, apa gunanya seorang wakil kalau dia tidak punya kepercayaan dari gubernurnya, atau gupatinya, atau wali kotanya. Jadi, kami coba. Tapi, di sisi lain, Bu Gubernur juga menghargai bahwa kita berjuang sama-sama, dipilih sebagai satu tiket, gitu kan. Karena dulu kan wakil gubernur dipilih oleh gubernur, ada tuh masanya dulu. Oh iya, iya. Gubernur yang tunjuk di siapa. Gubernur dulu nanti dia nunjuk, ya. Tapi, dalam hal ini, tentu dengan persetujuan beliau, kita maju bersama. Tapi, kita menyadari, kami menyadari bahwa Bu Gubernur, tapi mungkin satu hal yang memudahkan juga, bahwa Bu Gubernur ini politisi tiga zaman, saya nyebutnya. Jadi, dari zaman Pak Harto, yang pidato di Mimbar itu, terkenal, dia dikasih skrip, dia baca yang beda, kan? Dia baca skrip yang berbeda, sampai semua militer, segala macam kan, kemudian langsung jadi masalah. Karena beliau ngomong soal demokrasi, tidak jalan, gini, gini, gitu. Itu, beliau udah jadi DPR, gitu. Usia belum 30, masih 20-an. Kemudian di reformasi, dia jadi menteri, eranya almarhum, kustur. Terus, di zaman Pak Jokowi, saya sebut era milenial, jadi lagi menteri, lagi. Jadi, tiga zaman. Dan kalau mau dirunut, tahun 97, beliau terpilih untuk kedua kalinya, saya juga ada di gedung yang sama, pada saat pembacaan pidato presiden tanggal 16 Agustus. Saya datang sebagai siswa teladan SMP. Dan beliau duduk di situ, jadi gak masalah buat saya, gitu loh. Saya benar-benar, justru seneng, gitu. Suatu kehormatan. Tapi kita melihat ya, Ibu Gubernur itu demikian humble, gitu ya. Dan apa, saya juga melihat bahwa, wah, Wagupnya berperan. Ya, dengan pengalaman, dengan background, ya, pengetahuan luar biasa. Bidang apa yang, ya, katakanlah, Pak Wagup gak terlalu, apa, mau ngomong gitu, karena humble-nya gitu. Bidang apa sih? Entrepreneurship? Ekonomi? Kalau semua bidang harus siap ya, karena, karena saya, apa, gak bisa juga kemudian suatu hal jadi disalahkan sepenuhnya ke Bu Gubernur, gak boleh, gitu. Jadi, dalam segala hal, saya harus paham. Yang paling sering nge-backup di bidang apa? Tapi paling sering nge-backup, memang bidang ekonomi, kemudian, misalnya ada kerjasama luar negeri, investasi, gitu ya, kemudian, kepemudaan. Kepemudaan. Tapi infrastruktur sih, paling sering infrastruktur juga. Iya, jadi, Bu Gubernur memang, memang minta, tetapi, saya salutnya, beliau tuh, akademis sebenarnya, teknokrat. Tapi, apa, kepekaan sosialnya tinggi, jadi, sangat, apa, dia punya, apa, kemampuan dalam hal, bagaimana sesuatu itu, di tengah masyarakat, mungkin sebagai ketua umum muslimat ya, terasa. Tapi, kalau udah ngomongnya akademik, juga dia, internetnya tinggi. Nah, cuman, dia memberi saya ruang, untuk juga, tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas. Akuntabilitas, gitu, dia, dia senang mungkin, ya, kita jadi kayak partner lah, tukar pikiran, gitu. Tapi, saya gak berani mengatakan, ada hal di mana, beliau gak bisa, gitu. Semuanya, sebenarnya beliau, bisa, dan punya tools, setelah di birokrasi, gitu. Cuman, insya Allah, saya bisa nambah referensi, timbangan kepada beliau, dan, kadang-kadang dihargai lah, apa, cukup sering juga itu, kita berkolaborasi, bersama. Dari mulai jaman, campaign lah, dari mulai debat, juga kan kita. Oke, terlalu serius ngomong pemerintahan nih. Ini, ketemu Arumi di mana sih? Tetangga ya? jadi, gini, dulu, saya waktu di Jepang, itu, kan hobi musik, hobi musik, ya, terus akhirnya saya, ikut-ikut kontes-kontes, musik pelajar internasional, terus pernah sekali menang, Grand Prize, menang, di mana? Di Jepang? karena kan kampus saya itu, 80 negara itu, ada, keluarga negaranya banyak lah, mahasiswanya itu, dari berbagai negara, jadi, kita ada International Music Festival, kindiatnya di kampus ini, gitu, di Kyushu, dan, kemudian, setelah itu, saya, sering kontakkan sama temen, mungkin mereka juga dengar, terus saya diajak, ikut kompetisi musik, yang, mingguan, di salah satu radio, di Jakarta, kemudian, ya, alumnusnya itu ada, Chris Pati, 10 to 5, gitu-gitu, dia ikut, saya ikut menang itu, terus, ya sudah, akhirnya, mulai nulis-nulis lagu, tapi, saya diminta, jadi temen di, apa, yang sudah di dua, di industri musik, gitu, kayak, ada Satrio, dari Malik Andy Essential, terus dia ke Alexa, nah, terus ada anaknya, Pak Subranto Laras, Mbak Nace, ya, waktu itu, yang jadi, bantu saya produce, album itu, gitu, yang saat kau hadir, sesaat kau hadir, nah, akhirnya nge-remake lagunya, karena waktu itu, katanya, kalau mau jadi penyanyi, harus bisa, conquer lagu orang, nah, cuman kan lagunya, Uta, Almarumah Umutah, itu kan lagunya, upbeat banget, kayak lagunya, Earth Wind & Fire, yang In The Stone, gitu kan, nah, waktu itu, kita bikin versi, lebih relax, tapi, sama si Satrio, jangan, karena kamu, benang merahnya, itu yang slow, akhirnya, arrangernya, ini Yudhis, arrangernya Tompi, dia punya band, namanya Groovy, terus, Trio Lestari, Yudhis, dibikinlah versi, akhirnya yang slow, itu bener-bener, saya ketemu Budi Bakhtiar, pengarang lagunya, Orang Malang, dia, Alhamdulillah, berkenan dengan, aransemen itu, dan, dari situlah kenal, Om Uta, dari Om Uta, manajernya, namanya Mas Ade, jadi manajernya Arumi, dijodohinlah di situ, jadi, berkahnya bermusik, walaupun tidak sesukses Afgan, tapi, dapet cal, dapet jodoh, terus, yang katanya lagu Dialah, yang jadi persoalan 7 tahun, itu gimana ceritanya sih? Jadi, itu lagu, di karang, waktu pernikahan, pernikahan, waktu pernikahan, terus, di nyanyiin, iya, di nyanyiin, tapi itu, cuma yang penting, saya bisa, tolong temen, bikin aja minus one, buat nyanyiin, dan minus one itu, dipakai berapa kali, kalau talk show kan, kayak di tempatnya, Kang Deddy, busjet, tukul, waktu itu, kita pakai ini, pakai apa, minus one itu, atau uya-kuya, tapi habis itu, udah gak pernah direkam, karena kalau gak salah, mungkin habis itu, sibuk ngurusin anak, karena anak, 2014 anak lahir, terus habis itu, 2015, Bupati, Terenggalek, terus 2016, 2017, terus lah, Terenggalek juga, gitu, 2014, berjuang, ilgub, iya kan, nah, pas anniversary ke-7, saya mikir, mau apa ya, gitu, mau bikin, bikin apa, gitu, akhirnya, ya, karena di Surabaya, banyak komunitas musik, temen-temennya, ini akhirnya, yaudah kita bikin ini aja, buat, buat surprise, buat 7th anniversary, jadi, di produce beneran, direkam, gitu, karena Armi, saya bilang, beberapa kali wawancara, iya nih, satu-satunya lagu yang dia ciptain, tapi gak pernah direkam, diproduce, lagu yang buat saya malah, katanya, jadi, sedangkan, kita ketemu-temulah, dengan beberapa musisi, ya, maka itu di konsernya, Rossa, konsernya, Almarhum Glenn, dan segala macem, akhirnya banyak wacana, yuk, bikin, bikin lagu lagi, saya ingin, saya bisa di, bisa di hukum ini, kalau saya berani-berani, ngerilis lagu lain, padahal lagu yang ini aja, belum dirilis, gitu, yang, jadi dipaksa, jadi ini, harus kelar, ini harus di 7th anniversary, Alhamdulillah kelar, tapi sekarang dengan teknologi digital, cepat sekali produsnya, ya, ya, Ransemen juga tinggal email-emailan aja, jadi, aduh, nyanyi juga, ekonom juga, ke depan, ini kan, ini kan lagi era-eranya, pemimpin muda nih, Emil, kalau umur-umur kayak saya ini, kalau nyalon presiden, enggak, enggak mungkin, sekarang lagi trend tuh, yang tua sekalian, atau muda sekalian, oh gitu, oh makanya enggak mungkin, umur sesayang tuh, enggak ada kembiraan, tunggu nanti dulu ya, se-Donald Trump, atau se-Joe Biden, atau se-Mahatin, sekarang giri gue udah nyalon, dokter Tirtan udah nyalon, dan dapat itu lagi, dapat elektabilitas juga kan, jadi umur kayak saya ini, kepala lima tuh, enggak mungkin jadi presiden, enggak ada yang milih, terus sekarang eranya yang tua banget, Biden, Trump, atau yang muda kayak, muda sekalian, gitu-gitu, atau Arden, New Zealand, New Zealand, iya, Jessica Arden, iya itu, keren-keren tuh, Perdana Menterinya Kanada, di Indonesia enggak bisa loh, kenapa? usia minimumnya 35, kan ya? eh, usia minimumnya 40, oh iya? jadi pernah 35, terus dinaikkan jadi 40, jadi enggak bisa punya Perdana Menteri, kayak Macron sama Arden, karena secara usia enggak boleh katanya, gitu, ke depan gimana, Wil? kalau, masih lama sih ya? ya, kalau saya, mensyukuri dulu amanah yang dikasih, karena, kalau terlalu menat, ini beda banget dengan, dengan waktu saya punya cita-cita, PhD, mur 20, beda, beda, kalau di politik saya enggak, enggak gitu, jadi wagup aja, atau ada sebenarnya, tapi enggak mau diucapin, gini ya contohnya, saya tuh, waktu pilih, kalau mau nunggu rekom partai, itu kan kita, fight dong, nempelin terus kan, saya itu, tiba-tiba lagi fight-fightnya rekom, saya tuh malah ikut Ideas 6.0, Ideas programnya, di MIT, saya lama, Back 6 ya? Iya, malah saya pilih itu, karena apa? Saya, enggak, saya tahu diri gitu, saya newcomer di politik, di Jawa Timur, provinsi terbesar, setelah Jawa Barat, gitu, kok saya mau, maju wagup, kalau saya terlalu ambitious, malah saya akan mengecewakan orang-orang, gitu, tapi kalau memang takdirnya ke situ, dia akan datang, jadi, saya nyari istilahnya, selalu pakai istilah takdir kuadrat, jadi, coba hindari sedikit takdirnya, kalau masih datang ke kita, artinya insya Allah ini yang terbaik, gitu. Apa tantangan dan apa peluang yang sangat besar untuk memimpin Jawa Timur? Jawa Timur, sekali lagi, ini ada momen tertentu ya, saya percaya bahwa digitalisasi ini peluang untuk mendesentralisasi, di epicentrum dari apapun, apakah itu finance, trend, dunia, bahkan, mohon maaf, ini mungkin bahkan dunia entertainment pun bisa didesentralisasi dengan adanya digitalisasi, musik kuat sekali Jawa Timur? musik, misalnya, harapannya kemudian ada kesempatan gitu, kalau di Amerika kan, nggak semuanya di LA, New York happening, gitu kan, jadi Seattle juga hidup lah, di membagi tempat, gitu, kayaknya nggak, kalau kan sampai hari ini kayaknya, kalau nggak di Jakarta, nggak eksis gitu, nah, tapi tetep lah, pasti Jakarta akan punya tempat, tapi, saya membayangkan, bagaimana, Surabaya pun bisa dibentuk dong ya, Surabaya notabene kan kota terbesar kedua, ekonomi terbesar kedua, dia seperempat ekonomi Jawa Timur itu Surabaya aja, padahal Jawa Timur ekonomi terbesar kedua di Indonesia, jadi Surabaya itu 25%, plus tambahin si doar jauh sekitar kan, kayak Jabodetabek, itu setengah ekonomi Jawa Timur di situ aja, nah, kalau Jawa Timur seperenam, artinya ini kan seperdua belas nih, megapolitan ini, 10% ekonominya Indonesia lah, kalau dibuletin kanan. Kalau kita ngomong musik nih Pak Wagup, musik nasional itu dikuasain oleh, musisi-musisi dari Jawa Timur, just name it, Dewa, Padi, terus penyanyi Dangdut, ada Inul, ada Fia Palen, ada Yunisara, Chris Dayanti, so many, itu dari dulu tuh Jawa Timur, jadi menurut saya sih, kalau mau ditarik musik itu, di samping Bandung tuh, saya menurut Jawa Timur itu dari dulu secara tradisi, pernah, seniman Jawa Timur, musik Jawa Timur itu menguasai nasional, tapi, orang belum melihat, kadang-kadang ada yang ngasih feedback, belum melihat ini sebagai tempatnya gitu, karena tidak diwadahi, musisinya hijrah, karena tidak diwadahi, makanya kami, apa, coba sebenarnya dengan, almarhum Glenn Fredly, kita, karena mau bikin S-Block sini ya, saingannya M-Block, dan akhirnya yang disebutin sama, apa, apa, Kang Hilmi tadi tuh, seperti, Yunisara, Ari Lasso, itu kan era 90s, kesini sudah mulai agak limited gitu, dan bukan hanya penyanyinya, kita pengen musisinya, apakah itu keyboardis, drummer, yang bisa eksis di pentas nasional gitu, jadi, di Dangdut kencang tapi ya Pak Wagut, di Dangdut, ya ada Via Fallen sih, Nella Karisma, Nella Karisma, tapi, ada Dewi Persik, mungkin karena, untuk musik Dangdut, memang marketnya itu, dibangun di situ dulu, grassroots, dari grassroots terus dia kuat ke atas, tapi musik dulu, dari sini tuh ya jazz, jazz, pop rock, Mariono, Bubi Chen, semua dari sini, saya kebetulan genre-nya, lebih ke situ, sehingga, saya sama, sama almarhum Glenn itu, konsen, gimana caranya, supaya Malang sama Surabaya, bangkit, plannya dia udah komit, Kongres Musik ya, apa Hari Musik, itu mau di hostnya, sebenarnya di Jawa Timur, itu udah, sebelum meninggal, sebelum meninggal, sebelum waktu sebelumnya di, di Ambon, saya bantu, bantu Glenn tuh, jadi, bayangannya, pengen sekali bisa, iya, gak perlu lah orang Jawa Timur, merantau ke Jakarta, tuan banget loh, Marilaso, Mo Anang, semua Jawa Timur, itu kalau kita nonton Idol, itu jurinya Jawa Timur, ada Maya, selam, ini mereka Jawa Timur, Maya, orang Surabaya, Anang, semua, semua, iya, dan, apa, runner-up-nya juga, yang baru menang award, Amin, itu si Tiara Jember, dapet gitu, tapi, yang menarik, Jawa Timur ini, jumlah penduduknya 40 juta, 40 juta tuh, kalau di compare sama, Australia sama Malaysia, banyak Jawa Timur, tapi ini, blessing and curse, blessing-nya adalah banyak orang, tapi curse-nya adalah, luasnya kita, itu sebenarnya terbatas, 47 ribu kilometer persegi, 48 ribu, Malaysia punya penduduk, lebih kecil dari kita, luasnya tuh, berkali-kali lipat, New York aja juga, luasnya, kalau nggak salah, 120 ribu, penduduknya cuma 20 juta, jadi, density kita, Belanda, luasnya 42 ribu, penduduknya cuma 17 juta, apalagi Australia, jadi ada masalah dengan density, artinya, artinya density di Jawa Timur, atau mungkin the whole of Java, itu sangat tinggi, maka, kalau kita, natural resource oriented, nggak akan cukup, untuk creating welfare, ke orang-orang, walaupun nggak apple to apple, ya dengan luasnya, karena, apa, ya mungkin kita, tanahnya lebih subur, kemudian ada, kandungan mineralnya, tapi, secara overall, kita nggak berlimpah-limpah, sebenarnya sumber daya alam, maka, kita harus dorong trade and services, termasuk, merubah konsep, bagaimana ekonomi kita tuh, misalnya, investment oriented, jadi, orang Jawa Timur, bisa berinvestasi di luar Jawa, juga gitu, bukan untuk, melakukan ekonomik, apa, ini nggak, tapi, bahwa orang itu, tapi, Jawa Timur itu kan menjadi hub, ekonomik hub, bagi Indonesia Timur, makanya, trade dan, industri itu, bisa memberikan, nilai tambah harapannya, karena pabrik paling banyak, itu justru di Jawa Timur, jadi, Indonesia Timur, betul, banyak, industri-industri, wings, terus, kapal api, di sini, originally, Mas Pion, berawalnya di sini, terus bikin-bikin pabrik, di tempat-tempat lain, Cleo, Cleo, ya tadi kan baru dengan Pak Hermanto, kan, baru kemudian, tapi, waktu itu memang, sentralisasi pembangunan di Jakarta, luar biasa, Tanjung Priok, kemudian ada tol, Jakarta, Cikampek, akhirnya industri oleh Jepang, dikembangkan di situ, makanya, paling sulit kita saingkan, industri otomotif, karena, value chain-nya itu, istilahnya udah berkembang di situ, di sana ya, tinggal masalah waktu, tapi, tapi kita gak pernah nyerah ya, kita, kita coba bangun, apa, competitive offer, salah satunya, di Perpres 80, peraturan presiden, yang baru diterbitkan, akhir tahun lalu, kita pengen, bagaimana jalan tol ini, kalau ada tanah yang masih murah, pemerintah yang bangunin jalan ya, gitu, jadi pemerintah yang bangunin jalan, bahkan kalau perlu exit tol baru kita bangun, tapi tanahnya masih murah, sehingga, industri bisa berlokasi di situ, dengan lebih terjangkau, saya percaya Jawa Timur akan makin maju, mudah-mudahan, dengan wagup seperti ini, dengan gubernur yang, seperti Ibu Wofifa, pohon, anu, advice terus ini, wih, gak kebalik nih, kita kalau isi saya, manggilnya Om, kalau kita, manggilnya Kang, kayak Kang Hermie, atau masalah, ya, wagup, saya ada buku nih, jadi ini, ini, ini baru seminggu, kita terbitkan, ini pelajaran tentang personal branding, who they are, butuh banget nih saya, who the hell, very provocative title ya, apa sih ada, ada sebabnya nih, ada ceritanya, kalau orang mau, berhasil, dia harus dikenal, supaya tertangkap radar, untuk tertangkap radar, dia harus punya brand, itulah, jadi kalau orang bilang, ini orang siapa sih, dia tidak akan pernah, terpilih, untuk, dipilih investor, untuk dapat jabatan, untuk menang pilkada, oke, iya, iya, what the hell are you, makanya di belakangnya, ada tulisan gini, setelah belajar, now, we know you, jadi ini, reflektif ya, oh iya, nanti kalau udah baca, saya akan ini, apa, akan konsultasi, terima kasih, perjalanan saya, dari nobody, becoming light, terima kasih, terima kasih, atas kedatangannya, ditunggu terus, di Surabaya, di Jawa Timur, ada dua Emil loh, calon pemimpin masa depan, kalau, makanya suka, kalau berdua seru ya, orang bilang, Kang Emil, itu di Jawa Barat, kalau di sini, Mas Emil, oke, semoga Anda, menikmati, dan mendapatkan, banyak sekali inspirasi, saya aja belajar banyak, saya 57, kenapa saya terus hidup, itu karena saya, bergaul dengan, anak-anak muda, hari ini saya belajar, dari seseorang, doktor, yang sedang mendapatkan, amanah untuk memimpin, salah satu provinsi, terbesar Indonesia, Jawa Timur, kita jumpa lagi, dengan tamu saya selanjutnya, bye-bye. selamat menikmati, Sub indo by broth3rmax